Jadilah begini sekarang beringinnya Jadi antik gitu ya Ini gak ada beringin di kabupaten yang lain yang model sampai kemana-mana Dan tengahnya tetap tumbuh kokoh Tribunan sekit saya bersama dengan Pak Bopati Lomajeng ini Terkenal ini di Youtube terkenal Catorik namanya Kita jalan ke Alun-Alun Ini lingkungan di perkotaan yang pusatnya di Alun-Alun ini Ada Pemda di sini Di sebelah ini Kodim Oh iya Kodim ya Sebelahnya Polres Ini jadi satu kesatuan Ini tipologi kota di Jawa ya Alun-Alun, kantor Bopati, kantor Polisi, kantor Tenggara, pendopo Lalu biasanya ada penjara Penjara masih tagung Nah masih tagung Tipologi khas gaya kota di Pulau Jawa Dan di Alun-Alun biasanya memang ada pohon beringin Nah iya nanti saya ceritakan pohon beringinnya Kita sekarang sedang jalan menuju pohon beringin ya Dari cerita ke cerita Dari beberapa penyampaian informasi kesejarahan beringin ini sudah 160-70 tahun lebih Iya 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 Dan tahun lalu beringin ini robo Karena angin Karena angin Angin kencang waktu itu Dan bersamaan dengan beberapa kejadian gempa pada lahar dingin, ini salah satunya beringin ini robo nah, beringin ini robo ya sudah, namanya masyarakat itu dengan berbagai macam analisanya, lalu dikait-kaitkan gatuk-gatuk, kata berkait sampai jatuhnya berapa keping, itu di analisa ada yang mistis, ada yang rasional nah, akhirnya saya berkeputusan saya berdiskusi dengan wakil bupati ya sudah, robohnya ini dibiarkan oh, dibiarkan ya kemudian tengahnya karena ini robohnya itu pecah itu tengahnya kosong itu kita tanam kembali oh, ya, ya, ya di tengah persis ya jadi itu yang tengah itu ya sekarang itu beringin baru jadilah begini sekarang beringinnya jadi antik gitu ya ini gak ada beringin di kabupaten yang lain yang model sampai kemana-mana begini ya dan tengahnya tetap tumbuh kokoh itu ya, ya, ya ini sedang kita rehab karena begini kenapa kemarin roboh salah satunya ini dulu di cor ya di cor sampai sana di cor sehingga tidak ada resapan air yang kebawah ya, ya, ya nah, atas evaluasi itulah kemudian ini kita pungkap ya, ya, ya dan jadi air bisa meresap ya dan kalau ada hujan atau kalau mau nyiram air bisa meresap ke bawah ya harapannya beringinnya bisa tetap ya, 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 ya ya, ya, ya ya